Halo, kaum putus asa Berbahagialah Dia yang makan dari keringatnya sendiri Bersuka karena usahanya sendiri Dan maju karena pengalamannya sendiri Saya ucapkan selamat datang di channel yang tidak jelas ini Semoga Anda tidak terhibur Selamat membuang waktu Anda Kali ini saya menggunakan avatar Panner Cut Untuk di avatar ini Adalah menggali tanah atau kering potasi Jadi dia bisa berindah tempat Seperti biasa Apa itu piting merah Atau spanner crab Atau disebut juga raina-raina Biarkan mbak-mbak Yang tidak jelas itu Berketap rus Ranina-ranina Juga dikenal sebagai kepiting bukir huindi Merah kepiting kandung katak Atau kepiting pasokan Adalah spesies kepiting ditemukan Di seluruh habitat tropis dan subtropis Hal ini sering dipancing Karena dagingnya Dan merupakan satu-satunya spesies Yang dikenal dalam gedusnya Panjangnya bisa mencapai 150 mm 5,9 inci Dan beratnya bisa mencapai 900 gram Karapas lebih lebar di bagian depan Berwarna coklat kemerahan Dengan 10 intik putih Ranina-ranina terutama aktif Di malam hari Dan tetap terkubur di pasir Pada siang hari Ranina Ranina mudah dibedakan Dari spesies kepiting lain Di habitatnya Karena karapasnya Yang berwarna merah Dan bagian tengahnya Yang memanjang Spanner crabs Kepiting kunci pas Mendiami perairan pesisir Di sepanjang pantai timur Australia Dari Yepun di Queensland Hingga pantai utara New South Wales Ada juga populasi Di utara Perk Di Australia Barat Ranina-ranina berlimpah Di perairan pesisir Barat Dayang Mindanao Filipina Kepiting ini juga ditemukan Di pantai timur Afrika Melintasi samudera Hindia Hingga Indonesia Jepang dan Hawaii Serta Vietnam Ranina-ranina Mendiami kedalaman 10 sampai 100 meter 33 sampai 328 kaki Di substrat berpasir halus Di mana mereka mengubur diri Dari tempat mereka Menyerang ikan kecil Yang tinggal di bawah Saat menunggu bangsa Ranina-ranina Akan menutupi dirinya Dengan pasir Tetapi membiarkan mata Dan mulutnya Mencuat untuk Membantu mendeteksi Makanannya Daerah lepas pantai Dalam kisaran ini Di lingkungan Suntropis Atau tropis Berfungsi sebagai Habitan Ranina-ranina Tetapi mereka harus Memiliki pasir Yang cukup untuk Ranina-ranina Untuk berkembang Karena menutupi diri Mereka dengan pasir Sangat penting Dalam metode Mereka menangkap bangsa Spesies ini Dieksploitasi Secara komersial Di sebagian besar Wilayahnya Tetapi Perikanan terbesar Ada di Australia Di mana tangkapan komersial Tahunan diperkirakan Mencapai 3.592 ton 7.919.000 pon Di Queensland Hanya karapas Dewasa dengan panjang Karapas Di atas 100 mm 3,9 inci Yang boleh Mendarat Di Filipina Pada tahun 2008 Harga Ranina-ranina Berkisar antara 200 sampai 300 peso Per kilogram Populasi Ranina-ranina Telah disurvei Untuk menghindari Penangkapan ikan Yang berlebihan Dan saat ini stabil Meskipun Ranina-ranina Adalah target operasi Penangkapan ikan komersial Sedikit yang diketahui Tentang biologi spesies Dinamika populasi Dan ekologi Upaya telah dilakukan Untuk menumbuhkan Ranina-ranina Di penangkaran Tetapi sejauh ini Hanya sedikit berhasil Ranina-ranina Adalah makanan Khas daerah Di beberapa daerah Di Filipina Yang dikenal Sebagai curaja Biasanya dimakan Dikugus Sebagai halabos Atau dimasak Dengan santan Sebagai ginataan Varian penting Dari yang terakhir Adalah curaja Alafar Dari kota Zampoanga Di Vietnam Spesies ini Dinamai Kuin kepiting Secara harfiah Berarti Kepiting kaisar Nama-nama tersebut Mengacu pada Fakta bahwa Kepiting Ranina adalah Salah satu Masakan favorit Para raja Vietnam Bersejarah Ini adalah Kelesatan Yang dipanen Di provinsi Binh dan Luang Ngai Dan dipuji Sebagai Raja dari Semua kepiting Terima kasih Wahai Kaum putus asa Telah mendengar Gedabrus Yang tidak jelas ini Saya undur diri dulu Mau order curaja Koyoknya enak Rasane Isuk kepiting Awan kepiting Bengi kepiting Kolesterol-kolesterol Dah Bye-bye Ba-ba-ba-ba-ba-ba